Intro Ketika mendengar kota yang tak berpenghuni, yang ada di kepala kita adalah kota yang sangat sepi, bangunan tua, dan tidak terawat. Lokasi-lokasi seperti ini sering kita saksikan di berbagai film-film Hollywood. Hal ini karena lokasi seperti ini dianggap unik. Eits, ternyata bukan cuma ada di film aja loh pemirsa, ternyata tempat-tempat tak berpenghuni ini juga ada loh di dunia nyata. Selain bencana, ada berbagai sebab mengapa sebuah kota ditinggalkan hingga akhirnya menjadi kota mati. Sebelum kita akan bahas, jangan lupa buat subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari kita selanjutnya. Ini dia beberapa daftar deretan kota mati di dunia. Bodi, California Kota ini ditemukan pada tahun 1876. Tempat itu menjadi ramai setelah para penambang menemukan adanya emas dan perak di lereng bukitnya. Penambang yang gila emas berbondong-bondong datang untuk mencari emas dan perak di lereng bukitnya. Bahkan populasinya melonjak hingga pada akhirnya mencapai 10.000 orang. Pada akhirnya, kota yang dengan cepat mendapatkan popularitas berkat emas dan perak itu menjadi sarang bagi kriminal, pelacur, dan sarang opium. Kota Bodi pun bangkrut pada tahun 1880-an. Dan serangan musim dingin yang ekstrim membuat orang-orang memilih mencari tempat yang lebih menguntungkan. Populasi terus menyusut sampai tahun 1940-an ketika penduduk terakhir akhirnya dikirim keluar. Sejak itu, Bodi dikenal sebagai salah satu kota hantu yang paling terpelihara di Amerika. Dengan sekitar 200 bangunan bobroknya masih dipertahankan. Farosa Siprus Pantai Farosa Siprus pada awal 1970-an merupakan salah satu taman bermain para miliarder paling populer di Mediterania. Pinggiran kotanya menjadi ekonomi pariwisata yang berkembang. Selebritas seperti Elizabeth Taylor dan Brake Berdot juga pernah menikmati pasir dan matahari di hotel tepi pantai kelas atas. Sayangnya semua itu berubah pada Agustus 1974 ketika Turki menginvasi Siprus dan menduduki sepertiga bagian utaranya sebagai tanggapan atas kureta yang dipimpin oleh nasionalis Yunani. Akibatnya sekitar 15 ribu penduduk Farosa melarikan diri dari kota itu dalam ketakutan dan meninggalkan barang-barang berharga dan mata pencaharian mereka. Sebagian besar berasumsi bahwa mereka akan kembali setelah pertempuran berhenti. Tetapi perselisian politik yang berlangsung telah membuat Farosa ditinggalkan. Pulau Hasima, Jepang Pulau Hasima memiliki labirin kosong dari bekas reruntuhan beton, tembok, laut, dan bangunan lainnya. Sebelum menjadi kota tak berpenghuni, tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi dengan penduduk terpadat di dunia. Pulau kecil di lepas pantai Nagasaki ini pertama kali dihuni pada tahun 1887 sebagai hunian bagi pekerja pertambangan batu bara. Namun ketika bensin jadi bahan bakar utama, pulau ini mulai ditinggalkan para penambang pada pertengahan 1970-an. Meski sudah ditinggalkan puluhan tahun, Pulau Hasima telah secara resmi dibuka untuk turis pada tahun 2009. Orador Surglaine, Perancis Kota mati di dunia berikutnya adalah Orador Surglaine di Perancis. Pada Juni 1944, pernah menjadi tempat pembantayan warga sipil Perancis selama Perang Dunia Kedua. Atas dasar balas dendam terhadap dukungan kota tersebut pada perlawanan Perancis. Detesmen Wevenset Snezzi kemudian mengumpulkan dan membunuh Sekitar 642 orang penduduknya. Kemudian sebagian rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Orang-orang itu dibawa ke lumbung oleh orang-orang dengan senapan mesin. Sementara itu, para wanita dan anak-anak dikurung di sebuah gereja dan dibunuh dengan bahan peledak dan granat pembakar. Hanya sedikit orang yang selamat dengan melarikan diri atau berpura-pura mati atas kejadian kelam tersebut. Orador Surglen lalu kembali dibangun di dekat lokasi lama setelah perang berakhir. Tetapi Presiden Perancis saat itu Charles de Gaulle memerintahkan agar runtuhan kota tua yang terbakar tidak tersentuh untuk dijadikan monumen bagi para korban. Pripyat, Ukraina Bencana yang menghancurkan terjadi di dalam reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Soviet di Charnboil pada 26 April 1986. Kondisi itu membuat bahan radioaktif membubung di langit Pripyat. Pripyat adalah sebuah kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut serta dihuni oleh para ilmuwan dan pekerja pabrik. Sekitar 36 jam setelah ledakan, sebanyak 49 ribu penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah lagi kembali ke kota itu. Sebagian dari mereka menderita sakit, bahkan meninggal karena terkena paparan dari radiasi nuklir tersebut. Sejak saat itu, pihak bermenang Soviet kemudian menutup zona eksklusif sepanjang 28 km di sekitar Charnboil. Padahal kota tersebut sebelumnya memiliki fasilitas yang lengkap dan banyak penduduk. Itu dia tadi pemirsa beberapa deretan kota mati di dunia. Terus saksikan edisi Youtube selanjutnya. Sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax